Baik, kita lanjut dengan fungsi kata dead Dead, di dalam bahasa Inggris Nah, ketika kita mempelajari simple past Atau pekerjaan yang kita lakukan di masa lampau Kita menggunakan kata dead Untuk membuat kalimat negatif dan kalimat pertanyaan Tetapi kata dead nanti untuk kata kerja Yang artinya melakukan Kita pakai dead sebagai kata kerjanya Berasal dari do and does Oke, ingat video saya yang sebelumnya Mengenai do and does Nah, kita masuk ke dead Kalau do dipakai untuk subjek I, you, they, we Dan does dipakai untuk subjek she, he, it Sedangkan untuk dead Untuk dipakai untuk semua subjek Dan kita menggunakannya di simple past tense Kalau do and does Membuat kalimat simple present Oke, yang pertama kita bahas dulu They did their job well Mereka melakukan pekerjaannya dengan baik kemarin Kemarin, sudah lewat ya Jadi kita dead, berasal dari do They did their job well yesterday Ya, kalau hari ini Mereka melakukan pekerjaannya dengan baik hari ini They do their job today Tapi kalau yesterday Kita pakai kata kerja bentuk kedua Dead Nah, ini kata kerja Artinya melakukan dan berfungsi sebagai kata kerja Melakukan apa? Ya, melakukan kegiatan ini Inilah objeknya Ya, oke Nomor dua Kalimat kedua maksudnya We didn't go to school last week Kami tidak pergi ke sekolah minggu lalu Nah, didn't disini Inilah fungsinya sebagai auxiliary verb Untuk membuat kalimat negative Ya Membuat kalimat negatif untuk kata kerja Go Artinya Tidak pergi Ingat, meskipun ini kejadiannya masa lampau Karena kita sudah menggunakan didn't bentuk kedua Nah, kata kerjanya harus kembali ke bentuk pertama Ya Jadi, tidak boleh didn't went Ya Karena didn't itu sudah bentuk kedua Jadi, jangan pakai kata kerja bentuk kedua lagi ya Karena hanya satu saja yang pakai bentuk kedua Jadi, ketika sudah ada didn't Kata kerja yang mengikutinya harus bentuk pertama Benar-benar bentuk pertama Tanpa ada S Tanpa ada I S Tanpa ada YING, ENG, ON Dan segala macam Harus bentuk infinitive Ya We didn't go to school last week Artinya disini tidak Singkatan dari did not Disingkat dengan didn't Oke Nah, untuk membuat pertanyaan juga seperti itu Did Menanyakan kata kerja baik Jadi, apakah kamu membeli pulpen baru tadi malam? Mungkin ada seseorang yang menanya kita Apakah kamu membeli pulpen baru tadi malam? Kalau ya, berarti yes I did Kalau tidak, no I didn't Nah, did dengan didn't disini Ini hanya menyingkat jawaban dari pertanyaan ini Kalau dipanjangkan Did ini Did ini berubah menjadi bought Yes, I bought a new pen last night No, I didn't buy a new pen last night Jadi, did dengan didn't ini hanya jawaban singkat Tapi kalau dipanjangkan Did ini harus bentuk keduanya kata kerja dari buy Yang dilakukannya ya Yes, I bought a new pen last night Ya, saya membeli sebuah pulpen tadi malam Kalau tidak, no I didn't buy Ya Kenapa pakai buy? Kenapa enggak bought? Karena sudah ada didn't bentuk kedua Kenapa disini bought? Karena kata kerja harus bentuk kedua Di simple past Ya Jadi, menyingkat jawaban Oke Yang selanjutnya She visited two years later, didn't she? Atau kita lanjut lagi Danu didn't come to your party last night, did he? Nah, kalau ini ketika kita mempelajari terjemahan Ini diterjemahkan kan Ini hanya memastikan apakah benar kalimat yang di depan Ya, ingat lagi Kalau disini kalimatnya positive Tidak ada not-not Ini nanti menjadi negatif question tag-nya Kalau disini kalimatnya negative Dilihat dari not Disini nanti jadi positive Ya, jadi kebalikannya Karena disini kata kerja visited Disini harus didn't Gak boleh don't Ya Kalau disini Didn't Disini harus did Ya Oke Disini kalau negatif sudah gampang Kalau disini did not Langsung did Disini Hilangkan not-nya Karena disini negatif Disini harus Posted Posted Ini juga berfungsi sebagai auxiliary verb Ya Ini juga berfungsi sebagai auxiliary verb Artinya menyingkat jawaban Yang menggunakan kata kerja Ini juga membuat question tag Atau ekor pertanyaan Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kan Ini juga fungsinya auxiliary verb Ya Kenapa disini didn't Kenapa gak doesn't Karena disini she No Karena ini simple past Visited Berarti disini didn't Oke Karena disini sudah didn't Disini harus did aja Oke Itu namanya question tag Kalau mau lebih memahami nanti question tag Kalau sudah paham Fungsi did Nanti lihat video saya mengenai Question tag Atau tag question Artinya ekor pertanyaan Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan hanya Kan Nah Oke yang terakhir Did Di kalimat ini Rebecca did say it yesterday Did disini Berfungsi untuk Sebagai kata keterangan Artinya Menggaris bawahi kata mengatakan ini Ya Menekankan kata mengatakan ini Jadi kalau yang terjemahkan Rebecca benar-benar mengatakan hal itu loh Tadi malam Rebecca did say it yesterday Jadi did Ya Seperti Pokoknya kunci utamanya adalah Did Ini harus di depannya kata kerja Bentuk pertama ya Oke Ya Jadi did disini Berfungsi untuk Sangat atau Sungguh-sungguh atau benar-benar Artinya menekankan kata kerja yang di depannya Oke ini unik banget ya Kalau kamu menemukan ini Jangan bilang itu kalimatnya salah Karena memang Tidak pernah memang bahasa Di dalam bahasa English Kata kerja Langsung ditambah kata kerja di depannya Contohnya I go swim Gak boleh Harus dipisah oleh kata to I go to swim Ya I meet you to To do our homework I come to meet you Jadi harus dipisah dengan kata to Sedangkan ini kenapa langsung berhubungan Nah Ini uniknya Hanya kata do, das, dan did Yang langsung berhubungan dengan kata kerja Bentuk pertama di depannya Artinya Did, do, das Di depan kata kerja ini Artinya sungguh-sungguh Berfungsi sebagai Inverb ya Menekankan kata kerja yang di depannya Oke Mudah-mudahan penjelasan saya Mengenai kata bantu did Dan kata kerja did Membuat kita lebih memahami Penggunaan kata did Di dalam percakapan Di dalam memahami teks Dan di dalam mengajarkan Kepada anak-anak didi kita So, I'm guna-muntah Pusat ibu I'll see you next With other topic Later on Or the other thing So, thank you so much Goodbye I'm guna-muntah